Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala syaidina Muhammad wa ala ala syaidina Muhammad Harapan dan doa saya kepada semua sahabat-sahabatku dimanapun berada Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dilancarkan resekinya, dipanjangkan umurnya Amin, amin ya rabbal alamin Sahabat yang beriman dimanapun berada Pada kesempatan yang mulia ini Membahas tentang benarkah waktu maghrib Waktunya setan dan jin berkeliaran Seringkali kita mendengar orang tua Menasehati anak-anaknya Agar jangan suka keluar atau berkeliaran di waktu maghrib Atau petang tiba Selain sering ditakut-takuti Waktu ini Sangat menakutkan Maghrib juga sering disebut-sebut sebagai Waktunya malapetakah dan penyakit berkeliaran Benarkah demikian Bagaimana pandangan Islam tentang waktu maghrib ini Sahabat yang beriman dimanapun berada Dalam Islam Waktu maghrib Mendapat perhatian khusus Dari Rasulullah SAW Sebab Waktu tersebut adalah Awal dimulainya malam Dan pertanda mulai keluarnya Balatantara jin Yaitu setan Karena Umat Islam Dianjurkan Untuk melaksanakan Zolat Sunnah Dua Rakaat Sebelum maghrib Sebagai penjaga diri Dari gangguan setan Dalam sebuah hadis Disebutkan bahwa Setan itu menyebar Pada saat maghrib Dan malam hari Dari Jabir bin Abdirrahdi Ia berkata Rasulullah SAW Bersabda Apabila datang gelap malam Maka Halangilah anak-anakmu Dari keluar rumah Karena setan ketika itu Berkeliaran Jika telah berlalu Sesaat dari waktu malam Atau waktu isa Maka lepaskanlah Mereka lagi Hendaklah kalian Menutup pintu Dan bersikir Kepada Allah SWT Karena Sesungguhnya Setan Tidak dapat Membuka Pintu Yang tertutup Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Sahabat yang beriman Dimanapun berada Semoga kita selalu Dalam lindungan Allah SWT Maghrib adalah Awal dari Kejahatan malam Apabila Telah gelap Mulita Itu artinya Kejahatan malam hari Apabila telah gelap Dan dari Kejahatan waktu Purnama Apabila telah terbenam Sehingga Termasuk Sunnah Rasulullah SAW Adalah Memasukkan Anak-anak Atau juga Wanita Ke dalam rumah Saat masuknya Waktu Maghrib Termasuk Sunnah juga Adalah Menutup Pintu-pintu Di awal Waktu Maghrib Sambil Menyebut Nama Allah SWT Dalam Riwayat Sahabat Sahabat yang beriman Dimanapun berada Semoga kita selalu Dalam lindungan Allah SWT Dalam buku Al-Istihkar Imam Ibnu Abdel Barrahumah Mengatakan Bahwa Hadis-hadis Nabi SAW Yang menyebutkan Waspada Terhadap Awal waktu Maghrib Terdapat Perintah Untuk Menutup Pintu-pintu Rumah Pada Waktu Malam Hari Dan Hal ini Merupakan Suatu Sunnah Yang Diperintahkan Sebagai Bentuk Kebaikan Bagi Manusia Dalam Melawan Setan Dari Jenis Din Dan Manusia Sahabat Yang beriman Dimanapun Berada Karena Itulah Rasulullah Menganjurkan Agar Umat Islam Melakukan Solat Sunnah Dua Rakaat Sebelum Solat Maghrib Hal ini Berdasarkan Hadis Abdullah Bin Mukhaffal Al Musanir Radiyallahu Anhu Dari Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Beliau Mengatakan Solat Solat Sebelum Solat Maghrib Tinggah Berucap Tiga Kali Dan Pada Yang Ketiga Beliau Mengatakan Bagi Yang Mau Karena Tidak Ingin Kalau Umat Menjadikan Hal Itu Sebagai Suatu Kebiasaan Yang Akan Memperatkan Juga Berdasarkan Hadis Anas Radiyallahu Anhu Beliau Mengatakan Sungguh Aku Melihat Para Sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Senior Saling Berlombah Mengejar Tiang Tiang Untuk Dijadikan Tempat Solat Ketika Masuk Waktu Madri Hadis Riwayat Bukhari Dan Dari Anas Bin Malik Radiyallahu Anhu Beliau Juga Mengatakan Kami Kami Pernah Tinggal Di Madinah Saat Muadzin Berazan Untuk Solat Maghrib Mereka Atau Para Sahabat Senior Saling Berlombah Mencari Tiang Tiang Lalu Mereka Solat Dua Rakaat Dua Rakaat Sampai Ada Orang Asing Yang Masuk Masjid Untuk Solat Mengirah Bahwa Solat Maghrib Sudah Didonaikan Karena Saking Banyaknya Yang Melaksanakan Solat Sunnah Sebelum Maghrib Hadis Riwayat Muslim Sahabat Yang Beriman Dimanapun Berada Semoga Kita Selalu Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meski Dianjurkan Yakni Untuk Melindungi Dari Datangnya Gangguan Setan Di Awal Waktu Malam Namun Solat Dua Rakaat Sebelum Maghrib Bukanlah Sunnah Yang Sangat Ditekankan Bukan Sunnah Muaqqadah Sebagaimana Ditekankannya Melaksanakan Solat Sunnah Mawati Solat Ini Boleh Ditinggalkan Sahabat Yang Beriman Dimanapun Berada Semoga Kita Selalu Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Sebab Itu Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Menegaskan Tentang Solat Dua Rakaat Sebelum Maghrib Ini Dengan Kata-kata Bagi Siapa Yang Mau Karena Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Tidak Ingin Dianggap Umatnya Sebagai Sunnah Yang Dikuatkan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Hanya Menganjurkan Menjaga Solat Maghrib Atau Menjaga Solat Sebelum Maghrib Karena Sesungguhnya Setan Atau Bangsa Setan Berkeliaran Dan Ditakutkan Terjadi Gangguan Kepada Umat Manusia Wallahu Alam Bisawab Demikianlah Tentang Benarkah Waktu Maghrib Waktunya Setan Dan Jin Berkeliaran Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Ataupun Ucapan Dalam Video Singkat Ini Perlu Kita Ketahui Bahwa Kebaikan Datang Dari Allah S.W.T Keburukan Dan Kesalahan Datang Dari Saya Pribadi Selaku Manusia Biasa Yang Tidak Pernah Luput Akan Kesalahan Akhir Kata Subhanallah Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfirullah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh S.W.T